Bapak Ibu sekalian untuk berikutnya yaitu sambutan, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dusun Tanjung Bintang Pusat, Bapak Murseto SPDI kepada Bapak Murseto disilahkan. Bapak Bapak sekalian, tokoh sesepuh desa Dusun Tanjung Bintang Pusat yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Dan yang paling saya hormati Alhamdulillah Bapak Kabakum Kabupaten Lampung Selatan yang malam hari ini sempat hadir di tengah-tengah kita. Rekan mitra kerja saya, BPD Tanjung Bintang Pusat Bapak Suradi, kemudian Bapak RT, RT1 Pak Sarjono, kemudian RT2 Pak Ucai, RT3 Pak Sahlan, dan RT4 Pak Eko Widoyom yang selalu mendampingi saya dalam melaksakan tugas. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Isha, yang mana pada malam hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa bersyukur dapat bersiratu rohmi bersama, mudah-mudahan dalam siratu rohmi ini kita selalu terjaga menjadi masyarakat, menjadi bangsa yang sehat, dan selalu mendapat lindungan daripada Allah SWT. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik yang sangat saya hormati, pada kesempatan ini, atas nama pemerintah Desa Jati Baru, seharusnya Pak Kepala Desa, juga sudah saya konfirmasi, namun beliau tidak bisa hadir, karena pada malam hari ini ada acara yang bersamaan di Balai Desa. Kemudian, pada kesempatan ini pula, saya sampaikan kepada seluruh warga Tanjung Bintang Pusat, atas kerjasamanya selama ini, ya Alhamdulillah, untuk tahun 2020, ini kita sudah mulai jalan, kita sudah dapat jatah, ada tiga gang ditambah dengan samping TPA itu tembus di Tanjung Barung, itu adalah doa kita bersama, dan selaku pemerintahan dusun, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Seno Subagio, karena mereka yang punya program. Jadi kalau saya ngusulkan, Pak Lurah ngusulkan, Pak Seno tidak tanda tangan, kelihatannya yang tidak jadi juga, kan itu salah satunya, karena ada rekomendasi dari beliau di kecamatan. Akan tetapi, Bapak-Bapak, yang perlu saya sampaikan untuk tahun 2020 ini, selain jalan, saya selaku kepala dusun juga sudah membuat rebosan dengan kawan-kawan yang lain, Insya Allah, kita kemarin sudah dapat jatah lampu jalan, itu empat buah, kalau tidak salah kemarin patoknya sudah saya pasang di lapangan satu, di gang tempatnya Bu Bidan Wati itu satu, kemudian di depan KUA itu satu, terus kemudian di Masjid Agung satu. Untuk sementara itu, kalau jatah lampu itu nanti masih ada sisa, karena jatahnya itu sekitar 54, kalau masih ada sisa, nanti ya saya minta untuk ditaruh di lapangan, supaya lapangan kita terang. Kemudian, selain itu juga, Insya Allah ini kemarin sudah diukur-ukur bahwa kita juga mendapatkan bantuan, kalau tidak salah itu sumur ber itu. Karena itu tanahnya hibah, jadi kemarin saya tempelkan di Bali Desa, jadi supaya listriknya juga nanti Bali Desa yang urusi. Kalau kita kekurangan air, ya mungkin ya kita di situ sudah tersedia, karena towernya juga katanya tinggi juga itu. Terus kemudian untuk tahun 2021, kalau kemarin Bapak BPD setelah rapat, itu memang Tanjung Bintang Pusat, karena COVID ini kita tidak ada jatah pembangunan. Tapi itu menurut data, saya selaku Kepala Dusun di pusat juga membuat terobosan-terobosan. Kita boleh tidak dapat jatah infrastruktur, tapi yang saya pastikan nanti tahun 2021, kita sudah beranjak mulai untuk menggarap lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memungkinkan nanti ya, lewat dana silba, tidak tahu berapa meter kalau bisa kami usahakan, ya nanti kita usahakan untuk ganggang yang memang belum, walaupun sedikit harapan saya juga kebahagiaan. Tolong dibantu juga ini Pak Sino nanti Pak Sino ya, supaya kita juga dapat kebahagiaan. Oh, sudah pengisiun ya? Oh ya, Alhamdulillah. Sudah menikmati ya. Barangkali itu bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian untuk perkembangan dusun kita, namun tidak cukup di sini, kita masih perlu kerja keras bersama, kita bersatu, karena apa masih banyak PR buat kita. Ini sudah saya coba untuk beberapa minggu ini, kita gotong royong, namun kita warga ini belum seberapa kompak. Jadi tolong ke depan bapak-bapak, kita saling membau, karena menurut saya itu masih ada 3 PR jalan besar, satu di jalan gangnya Bu Bidanwati, itu belum tersentuh menurut saya, badan jalannya juga belum pas, nanti ya lambat laun kita perbaiki bersama, terus kemudian yang gang di depannya Pak Mugo itu sudah ternyata bukan jalan desa, itu termasuk jalan kabupaten Gursa Upit itu. Jadi kita ngajuinnya agak susah juga itu. Tapi kemarin saya sudah minta untuk diajukan di tahun 2021, ya kalau bisa jangan dilaben, kalau bisa karena tanjaannya begitu, dicor aja lah harapan saya seperti itu. Barangkali itu, untuk perkembangan di dusun kita, pada ini, sehari-hari tahun 2020, bila mana saya, ada hal-hal yang kurang berkenan, di hati Bapak, Ibu, Saudara-saudara warga saya, itulah sebatas kemampuan saya, serta mohon dukungannya untuk Tanjung Bintang Pusat lebih rapi. Kemudian acara ini, intinya adalah kita doa bersama atau sama-sama berdoa, memohon kepada Allah, supaya desa Tanjung Bintang Pusat ini selalu aman, warganya selalu sehat, rezekinya selalu melimpah, nah kemudian kita dapat melaksanakan tugas beribadah kepada Allah, dengan khusus dan baik. Untuk itu, nanti saya mohon kepada Pak Ustadz Agus Sugiharto Emsos, agar dapat geranya untuk mengimami acara doa bersama ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan, saya akhiri bilahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dusun, Tanjung Bintang Pusat. Sekali lagi, itu tadi sambutan sekaligus laporan, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Dusun dan tim, termasuk Bapak RT, terhadap perkembangan dan pembangunan yang terjadi di Dusun Tanjung Bintang Pusat. Alhamdulillah, banyak terobosan-terobosan, banyak kemajuan, dan kita sebagai warga, Bapak-Ibu sekalian, mari bersama-sama kita bantu, kita dukung apa yang menjadi program dari Bapak Kepala Dusun, agar Dusun kita menjadi dusun yang tadi katanya rapi, bersih, dan juga pasti maju. Kita doakan bersama-sama ya Bapak-Ibu ya. Amin. Baik, untuk berikutnya, yaitu acara inti, sekaligus doa, yang akan disampaikan oleh Ustaz Agus Sugiharto, MSOS. Kepada Pak Ustaz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana syurahlana sudurana, wa yasirlana umurana, wahlul uqdatan al-sinatina, yafkongkolana, sadaqallahul adzim. Yang saya hormati, Bapak Kepala Dusun, Tanjung Bintang Pusat, Bapak Murseto, SBDI, beserta perangkatnya, Bapak RT 1, 2, 3, dan 4. Yang saya hormati, Bapak anggota BBD, khususnya perwakilan, Tanjung Bintang Pusat, Bapak Suratia. Yang saya hormati, Yang saya hormati, para ustad, para alim ulama, Dusun Tanjung Bintang Pusat, para sesepuh, yang hadir, di majelis yang dirahmati, oleh Allah SWT, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, putra maupun putri, yang saya hormati, hadirin, walhavirats, rahimakumullah, mari kita bersama-sama, memanjatkan puji syukur, kehadiran Allah SWT, karena dengan berkat rahmatnya, Alhamdulillah, kita pada malam, Senin ini, kita bisa hadir, di tempat ini, untuk bersama-sama, bermuacah, sekaligus, memanjatkan doa, sebagai wujud, rasa syukur kita, di mana bangsa kita, sudah merdeka, selama, 75 tahun, salawat putra salam, semoga selalu tercurah, kepada, baginda, Nabi besar kita, Muhammad, salallahu alaihi wasalam, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, walhadiran, rahimakumullah, mari kita bersama-sama, memanjatkan doa, karena kita, yang beragama Islam, nanti kita bersama-sama, membacakan kalimah-kalimah, toibah, sebagai wasilah, untuk, diobulkan doa kita, dan yang bagi, non-muslim, untuk berdoa, sesuai dengan, keyakinan dan agamanya, dan kami mengharapkan, untuk sejenak, kita bersama-sama, memutuskan rokoknya dulu, mematikan, hp-nya dulu, karena kita, hadir ke sini, untuk bersama-sama, bermunacat, memohon, kehadiran Allah, subhanahu wa ta'ala, sebagaimana, tadi ini, sudah disampaikan, oleh bapak kadus, mudah-mudahan, kita semua, diberikan kesehatan, lahir dan batin, dicauhkan dari bala, dan tentunya, khususnya, Tanjung Bintang Pusat, jadi baru, dan umumnya, kecamatan Tanjung Bintang, hingga sampai, negeri kita, dicauhkan dari, COVID-19 ini, dan diberikan, kemurahan rezeki, karena kita, karena kita sekarang, secara, nasional, kita sedang, dirundung masalah, terutama masalah, COVID-19, dan juga masalah, ekonomi, mudah-mudahan, malam ini, seluruh bangsa kita, semuanya, duduk, bertafakur, bermunacat, bersama-sama, kehadiran Allah, subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan, munajat, kita, dan seluruh bangsa, Indonesia ini, dijabah oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, amin, Al-Fatiha, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajeen Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Iyidina Syaratal Mustaqim Syaratal Lathina An'amta Alayhim Gairil Maghubi Alayhim Walau Dhalin Amin Tabarukanilahi Rabbil Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Iyidina Syaratal Mustaqim Syaratal Lathina Anant عليهم Gairil Al-Fatiha Tabarukanilahi Rabbil Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu'a Iyaka Nasta'in Iyidina Syaratal Mustaqim Syaratal Lathina An'amta Alayhim Gairil Maghubi Alayhim Alhamdulillahi Rabbil Al-Fatiha Amin Alhamdulillahi Rabbil Al-Fatiha Selamat menikmati Terima kasih Bantunya di dunia Karya indah Tuhan Maha berasa Bagi bangsa yang berjalan Untuk nisahimu Karya indah Tuhan 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 Karya indah Tuhan